Selamat datang di Maskapai Nobita Doraemon, ada kabar baik Akhirnya aku sudah tahu kalau besar nanti aku mau jadi apa Aku akan jadi seorang pilot internasional Kenapa kamu tiba-tiba mau jadi itu? Tadi semua anak membicarakan cita-cita dan impian di masa depan Jayan mau jadi penyanyi Suneo jadi fashion designer Sementara itu Shizuka, dia menjadi pramugari yang terbang keliling dunia Makanya Oh, jadi itu sebabnya ya Kalau Nobita yang jadi pilot pesawatnya sih Pasti banyaknya mau jadi taruhannya Tapi kalau dilihat dari sisi baiknya Sekarang dia sudah punya cita-cita Kalau begitu, sekarang kamu harus rajin belajar dan giat berlatih Tidak, daripada repot-repot Sekarang ini aku cuma mau tahu langsung teknik terbangnya saja Jadi pinjamkan pesawat khusus untuk anak-anak dong Aduh, aku pikir kamu sudah serius Pesawat roda tiga Apa ini? Pesawat kecil begini Seperti mainan anak balita saja Pesawat ini adalah pesawat mainan yang terbaik di taman bermain masa depan Dan yang paling populer di kalangan anak-anak tau Caranya sangat mudah Dengan menggerakkan pedalnya, kita akan bisa terbang Ini sih sama sekali tidak keren Wah, terbang Awas, awas, hati-hati Hebat, terkata benar-benar bisa terbang Bagaimana? Sudah merasa nyaman? Luar biasa Terbang dengan tenaga sempat? Tidak pedalnya lebih kuat Oke Sekarang kamu coba tarik kemudinya dengan tenaga penuh Selain salto dan berputar, masih banyak yang lain lho Apa? Berputar apa? Seperti ini Rasanya jantungku sampai mau terbang keluar Maaf, maaf Wah, apa itu? Keliatannya yang lain merasa iri Tapi naik ini melelahkan juga Cara mendarat pesawat ini sama seperti turun naik perosotan Wah, asik Aku jadi percaya diri Bukan di masa depan Tapi aku akan mulai jadi pilot hari sekarang Maskapai Nobita Hanya sepuluh yen untuk perjalanan terbang selama sepuluh menit Baiklah, dalam sekejap kita pasti punya banyak pelanggan Silahkan, silahkan Wah, apa ini? Seperti mainan anak kecil Hucu ya? Sudah besar kau masih mainan seperti anak teka Oke, adik-adik Main yang baik Jangan berkelahi ya Kamu lihat kan? Makanya kita pulang saja yuk Tidak Pasti akan banyak orang yang akan datang Tapi itu musta Tidak usah bayar dulu Boleh juga Siapa yang mau coba naik pesawat gratis? Silahkan ke sini Pertama kali gratis Eh, si Suka Bicar lepas dari sangkar Kalian lihat tidak? Lepas lagi Kalau kita naik pesawat Pasti bisa lebih mudah mengejarnya Selamat datang di penerbangan Nobita Pintu masuknya sebelah sini Nobita, pesawat ini benar-benar bisa terbang Tenang saja Ini 100% aman kok Di sini Zero Zero Nobita Memanggil menara pengawas Meminta izin lepas landas Di sini menara pengawas Kepada Zero Zero Nobita Ijin diberikan untuk lepas landas Terasanya seperti pilot sungguhan Oke, pesawat terbangku Berangkat Bapak benar Semua ini aman Hati-hati ya Wah, benar terbang Bicar, terbang ke arah mana? Ke bukit belakang Itu, itu Bicar Belak ke arah bukit belakang ya Oke, siap Zero Zero Nobita Menuju bukit belakang Menara pengawas Diterima Hati-hati Kira dia hingga di mana ya? Hah, itu Baiklah Tunggu Nobita, ayo lebih cepat lagi Lebih cepat, ayo Sudah tidak bisa lagi Tidak, ayo lebih cepat lagi Terbang bersama kami Terbang bersama kami Pasti sekarang dia mau naik juga tuh Loh, kok dia cuma lewat? Sudah jelas disengaja lewat sini Menyebarkan sekali Intip Tuh dia ngintip Ternyata dia iri juga Ya, kalau aku sih Sudah sering pergi ke Hawaii Atau Paris Untuk urusan naik pesawat Levelku sudah veteran loh Kalau kalian mengajak aku terbang sekarang Mungkin aku bisa berikan satu Atau dua masukan Sepertinya boleh juga Pasti sekarang dia mau naik juga tuh Loh, kok dia cuma lewat? Sudah jelas disengaja lewat sini Menyebarkan sekali Intip Tuh dia ngintip Ternyata dia iri juga Ya, kalau aku sih Sudah sering pergi ke Hawaii Atau Paris Untuk urusan naik pesawat Levelku sudah veteran loh Kalau kalian mengajak aku terbang sekarang Mungkin aku bisa berikan satu Atau dua masukan Sepertinya boleh juga Ngomong-ngomong Tuan Sunil Mau kemana? Karena ini pesawat mainan Pasti gak bisa jauh kan Jadi sementara ini Coba keliling kota saja dulu Baiklah Pesawat ini sudah lumayan keren kan? Untuk tempat duduknya terlalu sempit sih Harusnya untuk kelas satu Kalian buat yang lebih luas lagi dong Banyak maunya Rumah kecil yang seperti toples kacang itu Rumahnya siapa ya? Lelahnya saja Itu kan rumah aku Wow, kalau rumah yang melah itu? Itu rumah kamu Jangan per-per tidak tahu Kalau rumah yang paling jelek itu rumah siapa ya? Wah, itu kan Jayan Itu di atas atap Jayan Kamu sedang apa di sana? Jangan keras-keras pergi sana Sake isi Di situ rupanya Ayo cepat turun Ternyata sembunyi dari ibunya Kamu tahu gak? Sayangnya pesawat kecil ini gak ada pramugarinya Dalam perjalanan udara Layanan makan dan minum dalam pesawat Adalah suatu keharusan loh Halo, halo Halo, menara pengawas Eh, dia minta ada pramugari Lakukan sesuatu dong Doraemon Aku haus sekali nih Cerewat sekali Maaf, sudah menunggu Jus dan roti isi untuk penumpang Si suka Aku dimintai tolong Doraemon Terima kasih ya pramugari Selamat menikmati Aduh, enak banget Oh ya, aku hampir lupa Kalian punya earphone dan koleksi lagu-lagu baru gak? Halo, halo Halo, halo Menara pengawas Maaf, sudah menunggu Aku mau mau kecil Untuk penumpang Terima kasih ya Tapi biasanya di pesawat juga bisa nonton loh Menara pengawas Maaf, sudah menunggu Satu lembar tiket diakob untuk penumpang Yah, kalau untuk pesawatnya sih jelek Tapi karena ada pelayanannya Menurutku kalian lulus dengan nilai pas-pasan Ini buat kalian Terima kasih Terima kasih banyak Bayarnya cuma 30 yen saja sombong sekali Sudah, sudah Yang penting sekarang reputasi maskapai kita meningkat Dan juga pelanggan kita akan bertambah Aku tidak yakin lagi soal pelanggan itu Eh? Lihat itu Kita ada pelanggan berikutnya Selamat datang di maskapai Nobita Sudah kami duga Kalau kamu mau naik pesawat ini juga kan? Serah, dapat diserahkan sekarang Berat Nobita, pokoknya bawa aku ke tempat yang jauh Oh iya, kita ke Hong Kong Wah, ya benar saja giant Aku cuma bisa dalam kota saja Apa? Kamu tahu kan ini apa? Kalau kamu menolak Akan ku hancurkan pesawat ini sekarang juga Apa? Pesawatnya dibacak sama giant? Iya, nolonglah aku Doraemon Lalu, apa yang dia minta? Dia mau ke Hong Kong Karena sedang dimarahi ibunya Jadi tiap jauh mau pergi ke tempat yang jauh Baiklah, yang paling penting Jangan buat dia tambah marah Iya, aku tahu Tapi bagaimana mungkin? Dengan ini aku bisa terbang sampai ke Hong Kong Kamu kan tinggal lihat peta saja Selain itu aku mau makan dan uang jajan seratusnya Gaklah waktu satu jam Ayo jawab Baik Aduh, bagaimana ini? Pesat dunia jejarin di mana? Apa-apa membuat omit diri di rumah? Eh, kalian semua masih main di sini? Sekarang odisinya sedang darurat tau Pesawatnya dibacak jayan Sudah jelas ini masalah yang butuh bantuan ahli Aku akan lapor ke pihak yang berwajib Eh, pihak apa? Kenapa lama sekali? Jangan bilang kalian punya rencana mengulur-ulur waktu Begini jayan Aku harus ke toilet dulu Gak bisa Kamu harus tahan Mana bisa? Teman-teman, bantuan datang Oh iya, aku mengerti sekarang Bibi, tolong bujuk dia sekarang dong Kakek ini Sudah cukup mainnya Masih saja suka mengganggu anak yang lebih lemah Jangan jadi anak nakal Ibunya jayan memang luar biasa Ibu Kalian durang beraninya mengadung ibuku Aku tidak tahan lagi Siap-siap terima hukuman dari ibu Ampun, ibu Pokoknya aku tidak mau lagi jadi pilot Iya Itu lebih baik Terutama untuk yang lain juga Terima kasih telah menonton!